Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas tentang mengapa kita perlu investasi di Bitcoin. Informasi ini saya ambil dari beberapa situs ya, nanti kita bahas bersama-sama, tapi sumber utamanya saya ambil dari website-nya pintu, silahkan Sobat Investor cek sendiri. Karena menurut saya pintu ini adalah salah satu crypto exchange yang cukup bagus. Mengapa banyak orang investasi Bitcoin? Yang pertama, pasukan total Bitcoin itu terbatas membuat Bitcoin menjadi langkah dan mirip dengan emas digital. Ya, Bitcoin ini kan terbatas ya, jadi pasukannya itu tidak bisa sembarangan dicetak karena ada pola yang harus diikuti. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan Bitcoin baru untuk sekarang ini hanya dengan cara menambangnya, yaitu membuat server yang memproses data Bitcoin itu sendiri. Dan untuk sekarang, dari bulan Oktober 2020 ini, setiap 10 menit akan diterbitkan Bitcoin sebanyak 6,25 Bitcoin baru di seluruh dunia. Nah ya, jadi di seluruh dunia itu hanya bertambah 6,25 Bitcoin saja tiap 10 menit. Dan ini pun setiap 4 tahun akan dipotong separuhnya, atau halving istilahnya ya. Jadi pada tahun 2024, nanti penambang hanya akan menerima separuh dari 6,25 Bitcoin ini, yaitu hanya sebanyak 3,125 Bitcoin saja per 10 menit untuk Bitcoin di seluruh dunia ya. Dan di tahun 2028, penambang hanya akan menerima sebanyak 1,56 Bitcoin saja. Dan sekarang saja, seluruh Bitcoin yang beredar di seluruh dunia itu jumlahnya adalah sekitar 18.500.000 Bitcoin saja. Dan sebenarnya jumlah totalnya juga nggak sampai 18.500.000 Bitcoin, karena jumlah yang cukup besar ya, Bitcoin yang beredar pada awalnya itu udah terbuang, atau mungkin juga datanya terhapus, atau mungkin pemiliknya tuh menghilangkan kode walletnya, jadi sebagian juga sudah musnah. Dan lalu apa bedanya Bitcoin ini dengan emas nih? Kalau Bitcoin ini kan pasti ya, untuk sekarang itu jumlahnya hanya bertambah sebesar 6,25 Bitcoin saja tiap 10 menit. Sedangkan emas, kita lihat, untuk emas itu kan tidak ada patokan. Jadi, orang bisa menambang emas sebanyak-banyaknya selama mereka mampu ya. Nah, kita lihat ini ada banyak sekali perusahaan penambang emas di dunia. Dan yang paling besar, menurut situs Wikipedia itu, top 10 the biggest gold mining company, the biggest gold mining company, yaitu penambang emas terbesar di dunia, ada Gold Corp, Beric Gold, ada Newmont, Gold Corp, Oius Gold. Jadi, ini ada 10 ya, yang paling-paling besar. Dan selain 10 ini juga sebenarnya ada yang lainnya, Franco Nevada, ada Agnito Eagle Mines, dan banyak lagi. Dan juga masih ada perusahaan-perusahaan lain yang ada report McMoran, yang juga ada di Indonesia, ya di Papua. Itu juga salah satu penambang emas yang terbesar di dunia. Yang artinya kalau Bitcoin itu jelas, untuk yang sekarang itu jumlahnya hanya bertambah 6,25 Bitcoin saja tiap 12 menit, tapi hasil dengan emas, kita nggak tahu berapa pertambahannya tiap hari. Satu ton, dua ton, sepanjang perusahaan-perusahaan ini mampu memprovisi emas, sesusah jumlah itulah emas akan diproduksi. Jadi, untuk kepastiannya, untuk perhitungannya itu jauh lebih pasti Bitcoin. Dan jauh lebih terbatas Bitcoin daripada emas, ya, karena jumlahnya pasti. Next, Bitcoin secara spekulatif dapat menjadi penyimpanan nilai yang lebih baik daripada emas. Ada beberapa poin yang menjadikan bahwa Bitcoin ini lebih baik daripada emas. Yaitu yang pertama adalah divisibility atau kemampuan dipecah menjadi lebih kecil, ya. Karena jika ingin membeli batangan sebesar 0,5 gram batang emas, itu biasanya susah, ya, kecuali kita emang langsung membeli dari pecahan emas terkecilnya. Kalau misalnya, Sobat Investor memiliki emas 1 gram, ini ingin dipecah separuhnya, kan susah, tuh. Gimana sarannya? Satu-satunya sarannya adalah kita pergi ke pegadaian atau ke Antam untuk menukar emas yang 1 gram tadi menjadi 1,5 gram, ya. Jumlah pecahan emas yang ada di Indonesia, itu sendiri pecahannya yang paling kecil adalah 1,5 gram, ya. Mas Antam, maksud saya, itu adalah 1,5 gram. Seharga Rp 560.000.000an. Dan sedangkan yang paling besar, menurut pesan Antam itu adalah sampai 1 kilogram, atau kalau dirubiakan senilai Rp 986.000.000an. Sedangkan yang 1,5 gram ini, harganya sekitar Rp 560.000an, ya. Di tanggal 9 September 2020. Mungkin sekarang udah naik dikit. Tapi, yang patut dijadikan catatan bahwa minimal untuk investasi emas itu, untuk setengah gram itu adalah Rp 560.000.000. Sedangkan untuk Bitcoin, itu bisa sampai angka yang jauh lebih kecil. Sebagai contoh, di website pintu, itu untuk investasi Bitcoin yang paling kecil itu sebesar sekitar Rp 22.000.000.000. saja, sudah bisa kita untuk mulai berinvestasi di Bitcoin. Sedangkan di emas, untuk pecahan terkecilnya, sebesar setengah gram itu adalah Rp 560.000.000. Tentunya, ini menjadi kemudahan tersendiri bagi sebuah investor yang ingin berinvestasi di Bitcoin, karena nominalnya jauh lebih kecil. Nomor dua ya, Ease of Transaction, atau kemudahan transaksi. Karena sebenarnya, emas itu kan memiliki bentuk fisik ya, jadi agak susah dibawa kemana-mana. Meskipun sebenarnya juga sekarang, bisa juga. Seperti Bitcoin yang kita membeli emas, dan emasnya tetap disimpan di perusahaan tempat kita membeli. Contoh, kalau di Perluang, contohnya, itu kita bisa membeli emas, dan sedangkan emasnya sendiri masih tetap kita titipkan di perusahaan tempat kita membeli. Tapi tentu saja, sebenarnya ada biaya tersembunyi di situ, yaitu biaya simpan. Dan juga biasanya, kalaupun mereka nyebutnya tidak ada biaya simpan, tapi juga ada biaya selisih harga jual dan harga belinya itu cukup tinggi. Sebenarnya, tapi tetap lebih praktis Bitcoin yang hampir tidak memiliki biaya simpan sama sekali. Dan yang lebih penting lagi, bahwa Bitcoin ini bisa diperdanggangkan, atau bisa diperjual belikan, atau bisa dikirim ke seluruh dunia. Sedangkan untuk emas, kita beli emas online contohnya, di Antam. Kita mau ngirim ke mana? Ke Amerika? Bagaimana caranya? Tidak bisa. Susah kan? Tapi kalau dengan Bitcoin, selama kita memiliki tokennya, QR Code token, kita bisa mengirim token itu ke siapapun di seluruh dunia, dan Bitcoin kita akan bisa ditransfer kepada orang tersebut. Dan security of storage ya. Tentunya, karena emas itu memiliki bentuk fisik, yang perlu disimpan dan gampang dicuri juga. Makanya kita membutuhkan tempat seperti perangkas penyimpanan. Tapi jika kita memiliki Bitcoin, yang paling aman, kita bisa simpan dalam bentuk flash disk. Kita jadikan aset fisik ya. Jadi hanya bisa kita dapatkan di USB, flash disk juga bisa, atau kita bisa tetap simpan di wallet exchange, kita juga bisa. Jadi secara penyimpanan, Bitcoin lebih aman. Dan yang nomor empat adalah network effect, atau price appreciation. Karena emas adalah aset yang sudah lama, dan sudah tua, dan untuk pertumbuhannya juga terbatas. Karena berbual fisik ya, sepertinya ini masih berhubungan dengan poin ketiga. Karena kita jika ingin menjual emas, itu juga tidak semudah ketika kita menjual Bitcoin, terutama kalau seandainya range-nya itu seluruh dunia ya, itu tidak semudah Bitcoin. Sedangkan Bitcoin itu bisa dijual kapan saja, dimana saja, dan kemana saja, kita bisa menjual Bitcoin. Ini tempat alasan ya, yang menjadikan bahwa Bitcoin itu jauh lebih bagus daripada emas. kenapa kita perlu investasi di Bitcoin adalah, beberapa investor membeli Bitcoin sebagai investasi jangka panjang, dan perlindungan terhadap pencetakan uang. Nah, kita lihat ini ada berita yang sebenarnya cukup agak sensitif. Sejak krisis keuangan tahun 2008, bank sentral negara maju seperti Federal Reserve Amerika, dan European Central Bank atau Eropa, telah melakukan pencetakan uang ya, pencetakan uang, sobat investor, silakan terjemahkan sendiri ya, artinya apa? Pencetakan uang melalui program quantitative easing. Ini poin yang penting, sobat investor, jika ingin menggali lebih dalam, silakan saja searching quantitative easing itu di Google, nanti kita coba cek secara sekilas ya. Tapi poin pentingnya adalah, bank sentral, Federal Reserve, dan Eropa telah melakukan pencetakan uang melalui program quantitative easing, yang gunanya untuk merangsang ekonomi. Tapi intinya adalah tetap mencetakan uang ya. Sebagai contoh, diperkirakan bahwa Federal Reserve telah mencetak 1,2 triliun USD pada tahun 2008, 3 triliun USD pada tahun 2020. Jadi, di tahun 2020 saja, Federal Reserve telah mencetak sampai 3 triliun USD. Wow, itu luar biasa ya. Yang menjadikan beberapa investor takut pencetakan uang akan mendevaluasi nilai mata uang mereka ya. Karena, sesuai hukum ekonomi ya, jika pasokan suatu barang itu banyak di pasaran, maka nilai barang tersebut akan turun. Begitu juga dengan pasokan uang ya. Jika semakin banyak uang berdar di pasaran, maka nilai daya beli dari uang tersebut juga akan semakin turun. Itulah yang disebut sebagai inflasi ya. Jadi, penurunan nilai mata uang. Sehingga, para investor berusaha untuk memindahkan nilai aset mereka dari uang menjadi aset-aset yang pasokannya terbatas dan tidak dapat diperbanyak sama saat seperti emas atau bitcoin ya. Karena, pemerintah di Amerika dan Eropa ya, melakukan program pencetakan uang atau disebut sebagai quantitative easing dan dikhawatirkan karena semakin banyak uang yang beredar di pasaran akan mendevaluasi nilai mata uang di dunia, maka banyak investor memindahkan aset mereka ke emas atau bitcoin. Nah, tapi pertanyaannya, ini kan di Amerika nih sama Eropa. Kalau Indonesia gimana? Kita lihat sama-sama, sobat investor. Nih, di Indonesia. Mbak E menyebut quantitative easing hingga September tahun 2020 ini mencapai 662 triliun. 662 triliun kuantitif easing di Indonesia untuk tahun 2020 sampai bulan September saja ya. Luar biasa. 662 triliun loh. Ini kita lihat beritanya. BI telah melakukan injeksi likuiditas. Injeksi likuiditas atau quantitative easing diperlambangkan selain 662 triliun ya. Jadi jumlah pasokan uang yang beredar di pasaran di Indonesia adalah bertambah sebanyak 662 triliun. Wow. Jadi, tidak usah heran ya kalau semakin lama inflasi itu semakin tinggi dan daya beli uang kita juga semakin berkurang karena juga pasokan dari uang itu semakin bertambah di pasaran. Nih, ini tahun 2020 bulan September. Lalu sekarang bagaimana? Untuk yang terbaru, quantitative easing capai 750,38 triliun ya. Dengan rincian, quantitative easing terdiri dari 726,57 triliun yang dilakukan pada tahun 2020. Jadi, tahun 2020 itu total quantitative easing itu mencapai 726,57 triliun. Itu sangat banyak sekali. Hanya di tahun 2020 saja, Sobat Investor. Dan di tahun 2021 ini hanya baru sampai bulan Februar di tanggal 16 itu quantitative easing-nya sudah mencapai 23,81 triliun. Jadi, itulah jumlah uang yang beredar di pasaran yang semakin banyak. Yang tentunya juga akan berpengaruh kepada daya beli dari uang. Termasuk juga rupiah. Ini rupiah loh Sobat Investor. Yang artinya, banyak investor yang mengetahui hal ini tentunya dan akhirnya berusaha untuk memindahkan nilai aset mereka kepada aset-aset yang tidak bisa dicetak sembarangan atau tidak bisa ditambah oleh suatu badan yang akan membuat pasokan dari mata uang itu semakin banyak dan yang menyebabkan bahwa akan terjadi penurunan nilai daya beli dari uang tersebut. Makanya, banyak orang memindahkan aset mereka ke emas dan bitcoin. Dan juga, karena mengetahui hari ini juga banyak trader memperdagangkan bitcoin untuk mendapatkan untung cepat. Itu juga berlaku di bukan cuma di bitcoin, tapi juga di forex, di saham, selalu ada trader yang membeli bitcoin juga dan untuk dijual lagi dalam waktu cepat untuk memanfaatkan selisih hal nilai beli dan jual untuk mendapatkan untung dalam waktu singkat. Kita cek lagi tadi yang soal quantitative easing ya. Ini, Sobat Investor bisa mendalami tentang quantitative easing ini mungkin juga kita akan bahas di video terpisah tapi sekilas ya menurut Investopedia quantitative easing is a form of unconventional monetary policy which yang mana central bank purchase longer term security from the open market in order to ini yang paling penting increase the money supply ya, meningkatkan supply uang ke pasaran tentunya dan yang artinya add new money to the economy yang efeknya adalah menambah jumlah uang baru ke ekonomi ya, itu adalah quantitative easing secara singkat. Ya, jadi summary atau kesimpulan kenapa orang itu banyak investasi di bitcoin dan kenapa kita perlu investasi di bitcoin adalah satu karena pasokannya terbatas langkah dan tidak bisa dicetak atau diperbanyak oleh pihak manapun karena semuanya sudah diprogram secara secure ya oleh program bitcoin itu sendiri dan jadi pertambahannya adalah tertentu tidak bisa diperbanyak oleh pihak manapun ya dan yang kedua bitcoin bisa menjadi penyimpanan nilai yang lebih baik daripada emas dan yang ketiga bisa menjadi investasi jangka panjang karena bisa menjadi perlindungan terhadap pencetakan uang dan tentunya juga jika semakin banyak orang yang membeli bitcoin maka harga bitcoin juga akan semakin naik dan ini yang lebih mempercepat kenaikan harga bitcoin adalah karena para trader juga memperdagangkan bitcoin kita tahu kalau semakin banyak orang yang membeli untuk diperdagangkan bitcoin ini maka harga bitcoin juga akan semakin naik jadi itu saja penjelasan dari saya mengapa kita perlu investasi di bitcoin jika support investor ingin menambahkan silahkan tuliskan di kolom komentar dan jika ada request atau video apa yang ingin dibahas selanjutnya silahkan juga tuliskan di kolom komentar dan jika support investor belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi jika salam invest mengeluarkan video terbaru oke cukup sekian saja video kita kali ini sampai jumpa di video selanjutnya salam investasi bye 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 bye